Musuhnya ada korban sama temen gue. Di sabat pantatnya. Pake tangan? Eh gak pake celurit. Pake celurit? Terus? Di deket lubang dubur. Terus? Di sabat. Dari pantat pinggang, dari pinggang sampe ke lubang dubur. Langsung gue ibaratnya hilang. Emosi segala macem, keras kepala. Gue langsung gak tusuk pake pulpen. Pake pulpen? Apanya lo tusuk? Ubun-ubunnya bang. Sini? Terus? Dia berada arah. Pasti lah? Iya berada arah. Kali yang ketemu gue, setiap ketemu gue sawan bang. Enggak bentar, lo tusuk terus disitu dia gimana? Kayak mau hampir kejang-kejang bang. Pucat muka dia langsung. Sampai dalem? Sampai bener-bener nancep bang. Pulpen hilang? Enggak, pulpennya bener-bener nancep. Kayak kubolu. Kayak mau cip lilin, kayak gitu. Kok lo tau? Kalo di lapar polisi? Udah berita bang, pas masuk di WA jadinya. Handphone gue nih, udah banyak orang yang gak kejelas nge-WA bang. Siapa aja nge-WA lu nih? Masih tau kalo lo lagi dicari-cari? Iya dicari-cari. Udah tuh makanya dari situ gue ganti kartu segala macem. Tetap aja bang, ada juga masuk WA bang. Di hari itu kan? Di hari itu. Sebelum gue bebas nih, pas haul korban dua tahun gue di gentayangin bang sakit. Dua tahun dia meninggal? Iya. Dari situ tuh... Lo masih inget mukanya? Masih bang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah itu maksud gue. Terus? Gue di gentayangin sebelum gue bebas. Di bulan Februari tanggal 20. Kayak gimana? Lo mau tobat atau gue cekek? Kata dia gitu. Datang ke Mimpil gue bang. Halo Sobat Forum, balik lagi bersama saya Yovie di Mabar. Mereka bicara. Kali ini saya sudah bersama narasumber kita, langsung aja kita kulik lebih dalam. Apa aja kenakalan remaja dalam tanda kutip tawuran. Kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang tawuran. Langsung saja saya sudah bersama mas siapa? Sigit. Mas Sigit ya mas ya? Gimana mas kabarnya Saat? Alhamdulillah Saat. Gimana mas, gimana mas? Langsung aja kali ya kita ya? Iya. Gimana sih mas awal mula mas ikut tawuran tuh? Bentar, dari umur berapa dan kenapa? Awalnya dari kelas 1 SMA, saya nongkrong-nongkrong biasa, tiba-tiba diajak sama teman, disitulah saya mulai beraksi tawuran. Diajak tawuran segala macam nongkrong-nongkrong, dari situ terbentuk tim. Tim? Tim. Terus? Tim yang biasa nongkrong malam, nongkrong malam nih abis itu kita tawuran bareng-bareng, kita tahu karakternya gimana tentang tawuran, yaudah kita buat tim jalan bareng, setiap malam kita tawuran. Mencari musuh, gitu aja. Itu kalo tawuran gitu, itu antar kampung atau sekolah? Semuanya masuk, kalo misalnya kayak antar kampung masuk, antar sekolah juga masuk. Bedanya kalo waktunya di sekolah, ya di sekolah. Kalo waktunya di malam nih, yaudah waktunya malam tetap orang-orangnya tetap yang di sekolah juga. Berarti lu kerjanya siang malam nih ceritanya ya? Iya. Siang malam ya? Kalo di sekolah, setelah pulang sekolah? Kalo di sekolah, setelah pulang sekolah. Kalo malam nih, sekitaran malam lah abis pulang dari ke basis bahasa, kalo kata anak sekolah. Berarti kalo siang itu antar sekolah? Antar sekolah. Antar sekolah? Iya. Kalo malam? Setelah pulang sekolah. Dengan tongrongan yang sama? Dengan tongrongan yang sama, tapi beda-beda orang dikit doang. Oh gitu? Iya. Seru juga tongrongan lah. Berarti kalo di sekolah, sekolahnya sekolah dimana sih? Di... Lawannya? Beda-beda. Beda-beda? Iya. Itu tuh berarti kalian pulang sekolah ngebasis misalnya kan? Ngebasis, iya. Ngambil angkot nih? Iya. Terus disitu nyamperin sekolah lain? Atau udah janjian sebelumnya? Kalo saya pulang sekolah, ketemu. Biasanya ketemu kayak... Jadi saya pulang sekolah, zaman waktu itu sama pas pulang sekolah. Jam pulang sekolah sama, pulang musuhnya itu sama. Jadi ibarat kan saya pulang, juga di pulang. Arah balik, ketemu. Emang sengaja berarti? Enggak, bukan sengaja sih. Emang udah pas waktunya ketemu pelajar. Lalu jaman-jaman masih ada metromini, segala macem. Ketemu lah. Disitu kita tawaran. Ibaratnya nyari jatuh diri lah. Nyari jatuh diri bahasanya. Itu... Ya kalo malem? Kalo malem? Kalo malem? Kita kayak... Malemnya sekitar jam berapa? Kitar jam 10, jam 11 lah. Ampe... Berarti pulang sekolah, tidur nih. Ngumpulin tenaga. Ngumpulin tenaga. Malem, gas lagi. Gas lagi. Ampe pagi. Kalo malem? Kalo malem yaudah. Nongerong biasa awalnya. Nongerong biasa. Hmm. Mulai dari sosial media lah. Instagram. Cacetan-cacetan segala macem. Nangin-nanyalah. Hmm. Ada apa engga? Tunya ada yaudah. Ada apa engga maksudnya? Channel kayak tawaran kayak gitu. Berarti janjian dulu nih. Kalo malem nih janjian nih. Kalo malem. Janjian. Ibaratnya biar sama-sama prepare segala macem. Wih dih. Terus? Udah kita sama-sama siap. Hmm. Tujuan yang kita mau hari ini kemana? Satu titik gitu. Kalo misalkan titik itu disiap udah berarti kita beruncur ke situ. Kalian nih geng lo dari timur? Dari timur. Dari timur. Bisa kemana aja tuh? Bisa. Kalo udah janjian. Janjiannya tuh dari? Biasanya janjian di selatan. Di selatan. Itu cara janjiannya gimana? Dari Instagram. Dari Instagram? Iya. Berarti nyari geng-geng lain gitu? Iya dari Instagram. Semaunya ketemunya kita aja. Ada yang mau nih misalnya di pusat yaudah kita samperin di pusat. Kalo misalkan kita lagi mau disamperin sama musuh. Yaudah kita stuck di kampungan orang di pusu. Kayak gitu. Awal mulai lu Tauran nih. Kan misalkan satu SMA tadi kan? Iya. Itu ada ketakutan tersendiri gak sebelum? Takut. Takut? Awalnya takut? Awalnya takut. Karena diajak kan? Diajak. Diajak. Karena dari sebelum lu ikut itu lu anak baik-baik lah ya? Iya. Gak ngerti apa-apa. Terus akhirnya diajak? Diajak. Awalnya takut? Takut lah. Terus? Disempat. Ibaratnya kan sekolah nih. Kayak ditekan sama senioran lah. Lu kalo mundur abis sama gua. Ini SMA apa otongkrongan malem? SMA. SMA? Iya. Berarti awal mulanya di SMA nih ya? Di SMA. Terus? Udah dong. Otomatis ada pendirian. Masa iya. Ibaratnya. Masa gua kenal sama abang kelas. Ada perkembangan lah disitulah. Ibaratnya udah agak-agak berani dikit. Emang kalo lu misalkan di hari itu lu gak ikut nih? Gua gak mau. Kenal sama abang kelas bang? Di Tatar? Mereka? Berarti emang mau gak mau harus ikut. Iya. Terus awal mulanya di malem? Kan tadinya siang nih. Eh udah. Ntar dulu. Berarti. Kan tadi gua nanya tentang ketakutan. Ketakutan. Awalnya biasa aja. Terus lama kelamaan? Udah kebiasa. Udah kebiasa. Jadi adrenalin semakin tinggi nih kalo kayak gitu. Malah semakin. Kalo bisa setiap hari. Biasa aja udah makin biasa aja gitu ibaratnya. Kayak ngeliat gimana ya. Udah biasa aja gitu. Ngeliat gerombolan udah langsung aja sikat. Udah langsung aja. Malem-malem? Malem awalnya mulai dari nongkrong bang. Nongkrong-tongkrongan rumah? Rumah? Kelasan. Oh nongkrongnya sama. Terus? Nongkrong kelasan nih. Lagi nongkrong kelas. Tiba-tiba. Temen yang kata di kampungan kita tongkrong. Diserang. Awalnya gitu tuh? Iya. Di kampung musuh. Awalnya pada lari bang. Karena lu lebih basic lu lawan. Iya. Gua udah mulai. Pada lari. Gua lawan dong otomatis. Karena lu udah basic dari SMA. Itu terus. Gua yang nongkrong sama anak KG ini nih. KG itu mah? Nama genga? Gua abis itu baru ngelawan. Pada ngelawan nih ya re. Pada ngelawan. Lu sendiri? Amal anakku semua. Awalnya lu yang nyetusin? Engga. Awalnya rame-rame semua. Yang lupa nongkrong semua diperikutan. Katanya tadi lari? Pada lari nih. Yang kata kan ibaratnya nongkrong sini nih kita nih. Yang sebelumnya udah pada ribut duluan. Gua lagi pada nongkrong adem-adem di bantai berkabur. Yang gue lalu nongkrong otomatis pada ikut. Oh ngerti gua. Tadinya bukan kalian nih. Bukan. Bukan kalian? Bukan. Lagi nongkrong biasa. Tiba-tiba diserang. Tahunya yang diserang itu udah kejadian tawaran. Otomatis dimasuk ke kampungan yang pas lagi nongkrong gua. Mau gak mau gua ladinin. Kelasan gua tuh. Di kelasan tongkrongan kelas sana ibaratnya. Gua ladinin semuanya. Gua ladinin. Awalnya emang gua kalah. Di malam itu? Iya. Terus? Ngadain lagi lah tuh. Ibaratnya ngebal lah part 2. Part 2. Part 2. Part 2. Kejadian sama orang itu juga? Kejadian. Udah sama-sama siap lah ibaratnya. Kemarin kan ibaratnya gua belum siap dia udah siap. Lu juga gak bawa barang. Gak bawa barang juga. Udah tuh. Disiap. Kejadian part 2. Menang lah gua lah. Menang. Menang. Terus? Udah ada korban sama temen gua. Temen lu? Amat temen gua. Temen lu yang korban sama temen lu yang? Musuhnya ada korban sama temen gua. Di sabat pantatnya. Pake tangan? Eh gak pake celurit. Pake celurit? Terus? Di dekat lubang dubur. Anjir. Terus? Di sabat. Dari pantat pinggang. Dari pinggang sampe ke lubang dubur. Tembus. Tembus. Terus? Udah gak ngusut. Gak ngusut. Gak ngusut. Gak ngusut. Lewat tuh. Setelah malem itu lewat. Terus? Udah mulai kebiasa lah. Udah mulai kebiasa nih. Bojotong rohan malem dulu nih. Dari situ mulai tuh. Kayak kita udah udah nyatu sama temen gua udah kenal dia. Udah kenal gua udah nongkrong bareng. Hmm. Sampai kejadian dia tuh. Gimana dia gimana? Sampai ketemu. Berarti akhirnya kalian temenan nih? Temenan semua tuh. Temenan. Tadinya lawan jadi teman? Terus? Nongkrong 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 bareng. Udah tuh buat satu tim. Gabungan. Gabungan. Udah gabungan. Terus itu baru ya. Tiap malem. Tiap malem. Terus? Udah tiap malem tiap malem. Kejadilah. Momen yang paling lu inget? Kan udah nih. Iya. Lu tau rani. Terus itu ketagihan. Akhirnya ada momen dimana. Lu pernah masuk penjara kan? Iya. Nah itu ceritanya gimana? Ya. Pas lu masuk penjara gitu. Awal mula masuk penjara. Iya. Awal masuk penjara itu dari mulai dari. Siap malem. Iya kan tadi siap malem. Saking orang tua nih ibaratnya gak perhatikan kita. Awalnya. Awalnya kita sering ngebohong juga sih sama orang tua. Keluar malem ibaratnya nginep di rumah temen. Orang tua gak tau tuh? Gak tau. Padahal siap malem anak keluarnya. Tauran. Iya terus? Gue keluar tuh nongkrong segala macem. Minum-minum lah. Minum-minum. Nongkrong nih di tempat temen gue di hutan kayu. Hutan kayu. Hutan kayu. Hutan kayu. Gue nongkrong di hutan kayu. Baru nongkrong. Gue baru buka handphone. Gue buka handphone temen gue ngabarin. Katanya. Kampungan gue mau dibantai. Amak. Kampung pulau. Minta tolong ceritanya. Iya minta tolong. Udah dong otomatis. Gue lagi situ. Lagi keadaan rame banget. Amat tim-tim biasa gue nongkrong. Yang udah. Yang gabungan tadi tuh. Terus? Gue bilang. Kampungan gue mau dibantai nih. Dia bilang? Gue yang bilang bang. Oh gitu terus. Gue sampein ke temen gue. Udah tuh. Ya ibaratnya. Ngomong-ngomong lah segala macem. Ngerundingin mau gimana nih. Enaknya. Yaudah. Saking keramainya. Dibela dua. Dipecah dua. Oke. Sebagian. Yang tim-tim biasa sama gue nih ikut gue. Sebagian yang bukan. Hutan kayu. Yang sebagian. Bantuin temen lu. Ya sebagian. Dipentalin duluan. Suruh ikut ke. Temen lu yang tadi. Ke cempaka putih dulu bang. Cempaka putih. Iya. Sebenernya. Gue udah ada cecetan nih. Lain orang situ udah ada cecetan nih. Awalnya. Dijanjian. Dijanjian sama musuh. Tapi sedangkan. Tim-timan gue nih. Mau ikut gue. Mau ikut ribut sama Kampung Pulo. Awalnya. Gue bilang. Yaudah lo mau ikut gue. Yaudah yang biasa-biasa aja yang ngikut. Dia tuh. Ada ke 15 motor. Ikut gue. Sebagian yang sisa 50 motor lebih. Pada ikut ke cempaka putih. Udah yang cecetan sama aku yang pertama. Gue udah ikut. Awalnya udah menang lah. Yang mana? Yang kata Kampung Pulo nih. Iya. Udah menang nih. Udah gue menang. Nah abis itu. Gue mau nyusul temen gue yang tadi pecah tuh ke belah 2. Gue menyusul. Gimana caranya kita lewat cempaka putih. Biar cepet. Gimana? Kita mikirin tuh bareng-bareng. Temen gue nyeletuk. Lewat Green Pramuka. Iya tau. Lewat Green Pramuka. Lagi lewat. Disambitin sama korban gue. Mau gak mau. Korban lu yang sebelumnya? Iya. Tapi temen lu gak ada yang kenapa-napa nih? Gak ada kenapa-napa. Terus? Disambitin? Disambitin. Awalnya. Dato kata temen gue. Udah muter balik aja. Kita lewat arah. Lewat Komplek TNI. Oh disambitin berarti. Gue gak mau ngelawan yang ini nih. Gue mau ngebantuin temen gue. Menghindarin itu lah intinya. Nyatanya udah mau ngindarin. Dia tetep nyambitin gue bang. Iya terus? Tetep nyambitin. Mau gak mau dong. Otomatis gue muter balik. Iya. Muter balik. Lewat. Depan Green Pramuka. Lawan arah lewat Komplek TNI. Di pinggir jalan. Gue muter. Gue masuk nih. Gue yang megangin joki motor. Gue liatin joki motor. Nah tuh yang buncingan sama gue tuh. Dia turun awalnya. Dia turun. Pas dia turun. Gue ngeliatin aja udah. Ngeliatin dia ribut. Awalnya dia ngeliatin dia ribut. Ribut sama korban sebelumnya? Sama yang korban meninggal bang. Oh udah korban meninggal? Iya. Pas? Di Yutan Kayu itu? Yang pas tongkurung di Yutan Kayu. Oh berarti pas kalian menang itu ada korban meninggal tuh? Ada korban meninggal. Terus itu? Dia masih kekeh pengen balikin? Jadinya pas gue naik motor nih bang. Gue naik motor. SPK gue dibantai duluan sama korban gue nih. Disabetin. SPK apa sih? Satu perkara bang. Satu perkara. Geng lah ya intinya. Disabetin nih. Nah gue gak tega dong. Gak tega kesian. Gue kan jalan sama dia kan. Sama dia ibaratnya gue ngajak dia kan. Ibaratnya selamat. Baik-baik aja. Gue pulang balikin dia harus selamat juga. Selamat juga. Iya makinnya. Selamat juga. Ibaratnya udah dong. Gue otomatis gue muter balik nih. Gue ambil yang tadi pegang. Gue ambil CRnya. Langsung gue sendiri tuh berdua sama temen gue. Lawan rame? Lawan rame-rame. Gila. Gue berdua. Terus? Gue dua tuh sama temen gue berdua. Barangnya apa? Sama-sama celurit. Sama-sama celurit? Panjang? Ukuran sepaha lah. Oke. Itu gue juga baru beli sore. Kalo beli gitu kan ada ya? Ada bang. Nadanya ada ya? Ada. Gue baru beli sore. Nah awalnya sempet korban gue di sahabat sama temen gue nih. Kaga kenapa nabang. Masih nagih. Kembal kali dia? Ah kurang tau. Di sahabat nih. Kaga kenapa nabang masih ibaratnya. Ayo lagi lagi. Pakai celurit? Pakai celurit. Gak kenapa nabang? Gak kenapa nabangnya. Badannya dia. Pas dia temen gue lari tuh ke arah kiri. Ke arah semak-semak pohonan. Di sahabat tangannya baru berdarah sini. Baru gue masuk dari sebelah kanan. Sahabat-sahabat dia jatuh. Nabrak mobil. Kalian berdua nih? Bisa tembus? Bisa ibaratnya saking padetnya dia lah. Saking rame dia. Gue berdua. Dia bener-bener jatuh. Nabrak mobil. Dari situ baru gue bacokin bang. Lu bacokin tuh orang? Bacokin. Terus? Pahanya ke belah dua sama dada. Ciar gue nancep di dada bang. Patah di dada. Ciar gue. Bisa gagang doang. Padahal niatnya lu mau ngindarin dia nih. Pengen bantuin temen lu kan? Iya. Malah dia tengil-tengil masih mau lanjut. Iya. Malah dia. Ibaratnya gue udah gak mau. Ibaratnya yang penting SPK gue ini nih. Lepas dari bacokan dia doang nih. Biar gak diterus-terusan. Iya. Terus dia masih keke mereka nih. Dia masih ngebet sama gue. Gue masuk langsung berdua. Gue ngasih masuk. Eh dia malah jatuh. Ke nabrak mobil. Masuk gue hantemin situ bang. Dadanya sama paha. Di daerah Cempaka Putih bang. Lu hantem? Gue hantem dadanya. Ini kebelah nih paha? Paha kebelah dua sama dada. Nancep begini bang. Jelurin. Terus disitu? Disitu udah gue cabut. Sadar-sadar pas di motor. Ini lo tau nih. Ini korbannya gimana? Koma meninggal? Meninggal tempat bang. Meninggal tempat? Iya. Lu langsung cabut? Langsung cabut. Terus? Pas nge-nge pas di lampu merah. Kok gue bawa chair enteng banget. Nah gue nonton live-an kan. Gue sambil nge-live di Instagram tuh. Luiz. Gue sambil nge-live di Instagram. Pas gue liat tuh. Jatuhnya kalian kayak gangster ya? Iya. Mudahnya kayak gitu sih. Terus? Gue ngeliat banyak bilang. Chairnya patah. Chairnya patah ya. Gue kan habis gak ngerti. Oh rame nih. Nonton rame. Akun pribadi lu? Akun genggengan gue bang. Oh. Gue bilang akunnya. Chairnya patah tuh. Pas gue nengok. Eh. Patah. Sisa gagang doang. Baru tuh panik bang gue buang disitu bang. Bentar dah. Lu kalo nge-live gitu. Lu. Maju sendiri nih. Lu begini? Iya. Begini? Iya. Wah gila. Terus dari situ? Udah udah tuh. Patah nih. Nongkrong nih. Nongkrong. Ngopi lah. Ngopi santai. Ngopi. Gue langsung buka. Ini jam berapa nih? Abis subuh bang. Abis subuh. Jam lima lah. Dia ngomong. Korban mati ya PKG ya. Gue ngomong gitu. Nah. Ah koma doang kali. Katanya temen gue ngomong gitu bang. Koma doang. Udah gue balik dong. Gue balik. Saking paniknya. Balik ke rumah nih? Balik ke rumah. Terus? Gue balik ke rumah. Nonton lah tuh. Awalnya masih main handphone. Banyak yang ngechat. Korban meninggal. Korban meninggal. Gue masih slow. Ibaratnya masih santai aja lah. Ini korban pertama lu yang meninggal ya? Iya. Terus? Udah ibaratnya santai aja ibaratnya kayak. Yah. Masih kabar-kabar. Burung? Eh kabar burung lah. Gak jelas nih. Udah tuh masih gue iniin. Pas gue masuk ke kamar nyokap gue. Nyokap gue lagi nonton berita. Taunya itu tempat kejadian gue tadi pagi. Nyokap bokap. Nyokap bokap nonton. Oke. Nonton berita gue tentang gue kejadian. Iya. Baru situ gue masih diem aja. Lo gak mau ngasih tau nih? Gak mau ngasih tau awalnya. Iya terus mereka nonton? Nonton. Terus mereka ngomong apa? Katanya kasian banget itu tukang pecelele dibacokin. Dia gak tau nih anaknya sebenernya. Padahal anaknya. Oke terus? Udah tuh gue masih tutup mulut. Hmm. Gue masih bimbang lah ibaratnya tidur nih. Tidur bangun lagi. Tidur bangun lagi. Gak tenang lah ya. Gak tenang lah. Gue keluar nih kok hujan tapi terang. Gue pegang nih air hujan. Nah gue bilang kan ya hujan terakhir nih. Gue ngomong gitu sempat ngomong gitu. Hujan terakhir maksudnya sebelum lu masuk nih ketahuan nih akhirnya nih. Karena udah masuk berita. Soalnya udah masuk berita. Oh hujan terakhir nih. Udah tuh. Itu tahun berapa? Bener. Tahun 2020. Bulan 2000 hari. Covid lagi. Covid. Makanya terus? Udah tuh. Gue tidur lagi nih masih DBD. Bisa tidur tuh. Otomatis bisa tidur. Abis asar. Gue sholat tuh ketemu nyokap gue. Tumben lu sholat. Begituin. Ada apa? Udah tuh. Gue bilang gak ada apa-apaan. Udah tuh gue masih merokok lah. Merokok. Gue saking gelisahnya. Gue cerita juga akhirnya. Mereka orang tua gue. Gue cerita. Salah saling sholat? Karena lu mau kasih petunjuk kali. Iya kasih petunjuk kali. Akhirnya petunjuk. Gue cerita sama nyokap gue. Nyokap gue kaget. Kebenaran banget situ. Di salah satu TV apa. Siarkan berita juga. Di TV? Iya berita gue. Ada lagi nih berita. Tadi pagi kan ada. Terus sore ada lagi. Ada lagi. Terus? Di up lah beritanya. Nyokap lu lagi nonton? Lagi nonton juga. Gue kasih tau. Nyokap? Iya. Nyokap doang. Terus? Disitu baru tuh dikasih unjuk dong. Ini beritanya. Gituin. Dia tuh asok rajin. Kaget nyokap langsung. Oh ngasih unjuk. Karena tadi pagi dia ngeliat berita. Iya. Taunya itu anaknya sendiri. Terus abis itu siangnya dia ngasih tau. Ini ada berita ini tadi pagi. Terus abis itu? Anaknya sendiri. Lu akhirnya cerita? Cerita gue bang. Itu aku? Terus? Udah. Kaget bang. Nyokap LMS langsung. Nangis. Nangis? Iya. Dari situ kayak gimana ya? Lu ceritanya gimana? Semalem. Sigit. Tauran. Korban meninggal. Udah disitu langsung nangis deh bang. Terus? Korban meninggal. Segala macem. Laporan ke polisi. Gue bilang gitu. Nangis secara ya. Kok lu tau? Kalo lu lapor ke polisi? Diberita bang. Pas masuk. Di WA. Jadinya. Handphone gue nih. Udah banyak orang yang gak kejelas sama WA bang. Siapa aja sama WA lu deh. Masih tau kalo lu lagi dicari-cari. Iya dicari-cari. Udah tuh makanya dari situ gue ganti kartu segala macem. Tetep aja bang. Ada juga masuk WA bang. Di hari itu kan? Di hari itu. Terus? Udah tuh gue cerita-cerita sama nyokap gue. Ditenangin lah segala macem. Tenangnya gimana? Tenangin kayak udah banyak-banyak sholat. Banyak-banyak berdoa dah. Digituin. Doa dan kayak kenapa-napa. Atau korban. Digituin. Tapi sorry. Nyokap lu sebenernya tau? Lu tawuran? Tau. Tau. Sebelumnya udah tau lu tawuran. Tau. Tapi gak tau nih korban yang ini ternyata anaknya sendiri. Terus? Abis itu udah tuh. Didimin sama nyokap gue. Diademin lah ibaratnya. Sholat-sholat udah tuh. Malamnya. Sekitaran. Pas. Kan nyokap lu udah tau nih. Dia ngasih tau lu gak? Buat. Udah lah. Jangan kayak gitu-gitu. Udah bang. Gue di bicari. Diomongin lah ibaratnya. Abis itu udah ngomongin. Udah. Mau sampe kapan begini terus. Digituin. Gak asian. Nah disitu gue mikir juga. Udah agak mulai-mulai. Nentul lah ibaratnya juga. Belum dikasih teguran sama Tuhan. Belum dikasih teguran. Iya. Masih lanjut. Masih lanjut lah ibaratnya. Ibaratnya. Pas itu malam? Malamnya. Gue. Kayak teman gue nih. Yang jalan bareng sama gue. Yang pas kejadian gue. Dateng sendiri. Tiba-tiba. Ke rumah lu? Kaget gue. Kenapain? Dia mah polisi. Dia udah ditangkap duluan. Dia udah ditangkap duluan. Terus? Kejadiannya. Kan otomatis kan. Itu perbatasan timur sama pusat. Oke. Itu otomatis. Polisi timur gak bisa dong nanggep. Kejadian di Jakarta Pusat. Karena kejadiannya di pusat. Jakarta Pusat. Gak bisa otomatis. Abis itu. Baru tuh. Gak bisa diklari masalah. Dia cuma minta BB doang. BB celuri tang patah. Nah BB yang celuri patah itu gue buang bang. Gak tau dimana itu buangnya. Gue lupa sangin paniknya. Gue buang. Udah tuh. Gue dilepasin sama polisi di sekitaran Matraman. Mau arah kecik ini. Oh berarti selama nyari BB lu diajak nih? Diajak muter. Bonceng? Bonceng. Terus? Gak ketemu. Gak ketemu. Akhirnya gue dipentalin motor gue dikempesin sama polisi. Ditaro di Matraman gue. Arah kecik ini. Oh berarti lu nginder sama motor lu? Pakai motor lu sama dia? Pakai motor gue bang. Dikasih unjuk BB dimana nih. Gue gak tau pak. Saya gak tau. Lu emang gak tau beneran atau? Lupa. Ibaratnya saking panik gimana sih. Langsung lu lempar aja ya? Saya langsung lempar. Terus? Abis itu. Gue gak asal nyari nih. Saking gak ada. Motor gue dikempesin. Gue tinggal di jalanan. Oke terus? Gue tinggal di jalanan. Berdua temen-temen gue. Di arah kecik ini. Oke. Dan situ udah. Taunya ada yang ngomong. Itu polisi cuma nyari BB doang. Oke. Cuma nyari BB segala macem apa. Udah tuh. Buat? Buat laporan. Ke Jakarta Pusat. Oke. Udah tuh otomatis. Gue ngelepon orang tua gue dong. Minta jemput. Gue minta jemput segala macem. Gue masih ada awal panik lah. Iya. Jadi pas lu dijemput polisi itu nyokap lu tau dong. Nyokap pokok lu tau dong. Tau. Karena itu ke rumah. Iya. Terus dibiarin dulu. Dikasih. Dikasih. Terus nelfon. Sekarang tua. Sekarangnya gak napa-napa nih. Udah tuh. Gue sekolah lah. Sekolah nih. Besok kan Senin nih. Oke itu minggu. Gue sekolah nih Senin nih. Iya. Panik gue masih awal panik. Wah masih gemuteran. Kalung belum orang kan. Iya. Muka gue pucet dah segala macem. Gak mau makan segala macem. Kalau saya pada motor. Ada motor depan rumah langsung gue intip. Ada motor gue intip langsung. Nah. Gue sekolah nih. Tapi temen-temen sekolah lu ada di kejadiannya? Pada tau. Pada tau. Pada tau. Karena? Nonton Instagram. Pada nonton masuk berita dan kejadian gue. Ini ada anak sekolahan gue juga bang. Jadi udah kesebar gue di sekolah. Iya. Pada tau gimana ceritanya sih lu. Pergini gitu segala macem. Tapi gak sampe ke guru-guru. Guru-guru gak denger. Tapi tutup mulut. Tutup mulut. Polisi hari Senin pas gue untungnya. Gue balik ke luan bang ngijin sekolah nih. Alasannya gue sakit dong. Saking paniknya gue alasannya sakit. Nah. Polisi sekolah. Taunya nyari nama. Nama gue. Ya kan. Igit-Igit. Igit-Igit. Iya. Terus? Udah dong. Gak ada namanya Igit-Igit disini. Suruh cari nama lengkapnya dulu. Baru. Balik lagi. Gue sekolah. Pas hari Kamis gue masuk sekolah nih. Sekolah Sarabu? Libur bang. Gue gak mau masuk. Saking panik itu trauma. Sakit ceritanya ya. Trauma berat. Ini tiga SMA ya? Kelas tiga bang. Oh ini kelas tiga SMA nih kejadiannya. Terus? Gue kelas tiga tuh udah panik bener-bener panik lah. Gak mau makan segala macem. Gue hari Kamis tiba-tiba mau masuk nih. Iya. Gue masuk. Gue juga masuk ke sekolah gue. Mau sendiri gue aja dah. Ibaratnya mending gue ada surat dokter. Gue masuk jam sepuluh bang. Karena pihak sekolah lu juga tau kan. Karena lu lagi shock kayak gini. Iya. Gue jam sepuluh masuk nih. Ceritanya ini. Jam sepuluh masuk lagi praktek gue nih. Praktek ya kan. New end coy? Iya lagi new end bang. Buset. Terus? Lagi praktek. Udah tuh gue kayak gue lagi bisa kelar praktek ceritanya nih. Gue di ruang praktek nih. Gue ngobrol sama temen-temen gue. Nanya tuh. Kenapa bisa kayak begitu? Gak tau udah. Nah temen gue ngajakin. Eh beli nasi kuningan gak? Beli nasi nih gue nih. Keluar nih. Gue masuk sekolah. Tiba-tiba gue nyadarin kok badan gede-gede. Ada orang. Ada orang badan nih tebak-tebak. Masih. Iya. Lu masih tinggi banget tuh. Terus? Gue langsung telepon orang tua gue. Gue telepon orang tua gue. Datang nih orang tua gue. Taunya gue udah dibawa dulu dengan polisi bang. Dia dipanggil ke orang tua sekolah. Sebelum orang tua lo datang? Iya. Terus? Gue udah dipanggil ke orang sekolah. Kok bisa langsung tau itu lo? Pas lo udah gitu di warung tuh? Di tanggap? Ya taunya ada ini. Ada laporan temen gue sebelumnya ketanggap juga bang. Ada kelas gue kena duluan. Kecomot duluan ceritanya. Gara-gara sama kayak lo kasus ya? Bukan? Beda? Barangan sama gue. Ibaratnya dia penada BR lah. Dia penada BR tapi gak ada tempat kejadian. Yang suplai senjata tajam. Ketawan dia? Ketanggapnya di sini. Ngembet. Nama gue bang. Cepu lah dia. Iya cepu. Mas tau nama lo. Awalnya udah tutup rapi bang gue bang. Udah main rapi. Tiba-tiba pas gue terakhir sebelum gue ketanggap. Dia ngajak foto. Gue juga curga. Sebelumnya gue nanya juga. Aikan sama dia. Kenapa gue nanya kan gini. Lo kemarin ketanggap ya? Gue bilang gitu. Ya gue kena. Polisi lagi nyari nama lo. Digituin. Aikan. Oh dia ketanggap tapi dibebasin dulu? Iya. Nebus. Nebus. Terus? Nebus segala macam tuh. Baru gue bilang kan gini. Berapa duit? Gue bilang gitu. Ya. Kata udah tuh sama bokap gue. Kata dia gitu. Nah waktu itu gue suruh nyari-nyari nama lo. Mungkin lo cabut. Dia ngomong gitu. Ya gue cabut. Gue bilang. Dia tiba-tiba minta foto. Gue gak mau dong. Gue mau ada muka. Langsung gue buang muka. Udah tau lo ya? Ya gue udah tau. Pilih gue preset. Jelek gue udah sama dia. Udah preset jelek patah sama dia. Gue bilang. Ah gue cabut. Cabut. Selang sejam gue beli nasi. Itu ada badan. Gede-gede. Pas gue ketangkep nih. Dua orang kepala sekolah. Dia gak mau polisi gak mau nyebutin. Itu cepunya dia. Pas gue dibawa ke ruang BAP. Baru ngasih tau. Yang ngipuin ada kelas gue. Di ruang kepala sekolah terus akhirnya. Di bawah nih. Di bawah akhirnya. Ketemulah orang tua. Polisi sama kepala sekolah tuh. Ngobrol bareng. Abis itu suruh ke pores. Oke. BHP, BHP, BHP segala macem. Polis mana? Jakarta Pusat dong. Jakarta Pusat. Abis itu baru. BHP, BHP. Lanjutlah. Bawa ke Polres. Dibawalah ke Polres. Iya dibawa ke Polres nih. Gue di BHP nih. BHP dikelar segala macem. Udah tuh. Selang 4 hari apa. Iya 4 hari 5 hari. Gue terbangin bang. Ke lapas sinere. Tapi lu ditebus gak mau keluarga lu? Gak bisa ditebus bang. Karena nyawa. Karena nyawa gak bisa ditebus. Gak bisa ditebus. Udah tuh. Nyokap gue udah berusaha sih. Tapi warga korban juga masih nuncet juga. Gak terima lah ibaratnya. Karena udah gak bisa. Iya keluarga korban gimana? Emang udah. Udah gak terima. Nyawa bayar nyawa? Iya katanya dia tetap gak bisa. Akhirnya lu ketemu sama keluarga korban? Korban. Warga korban. Anaknya masih kecil bang. Anak yang lu bunuh? Iya. Masih kecil maksudnya? Masih TK lah. Oh dia udah punya anak nih. Udah punya anak. Terus? Udah tuh. Udah gak mau udah pokoknya. Udah gak terima segala macem. Udah tuh. Kalau gitu gak bisa ditebus ya? Iya. Di up-in berkas. Udah di BAP. Terbangin lah gue lah. Lepas sinere. Lepas sinere. Iya depok. Sinere depok. Itu pas lu di Polres itu lu ditatar buat itu 4 hari? Ditatar bang. Selama di dalam? Iya. Digebukin bang. Terus gimana lu? Ya udah. Gua prinsip gua. Kalo kata orang tua gua. Lu kalo ngomong ke polisi. Ya aja. Jangan berbelit-belit lah ibaratnya. Oh ini dibukin apa petugas? Petugas juga bang. Bukan sama kepala kamar bukan? Bukan. Oh engga. Terus 4 hari diterbangin ke sinere terus? Sinere. Ditatar tuh petugas bang. Terus? Gue tatar petugas segala macem lah. Kayak disendutin badan gua lah. Pokoknya gak enak banget lah. Kayak bener-bener sensara kita masuk nih. Ibaratnya kita kayak di luar nih. Di luar merasa so wow. Tapi pas masuk ke dalam jadi kodok. Udah nih kan berarti di sinere ya? Ya. Berapa lama di sinere? Di sinere sekitar 11 bulan lah. Terbang lagi ya? Terbang lagi buat masalah. Bentar. Berarti lu selama itu putus sekolah dong? Putus sekolah. UN lu? Putus bang. Wah gila sayang banget pas UN ya. Akhirnya? Gua. Sekolah lu gimana? Lanjutin di dalam. Oh bisa? Paket C ya? Paket C ya. Akhirnya lu lulus. Dengan sekolah yang beda ya? Dengan beda. Oh ya terus? Gua dari di sinere bermasalah bang. Bermasalah. Biasalah anak muda ibaratnya. Egois yang tinggi dan segala macem. Keras kepala. Buat masalah di dalam. Nusuk orang lagi di dalam. Nusuk orang. Karena? Karena maling duit gua bang. Gimana gimana ceritanya? Gua baru ditransfer ke nyokap gua. 150 ribu lah. Ibaratnya berharga banget lah. Kalau di dalam berharga banget segitu ya? Berharga banget. Ini tahun 2021? 2020. 2020? Iya. Terus? 2020 ditransfer ke nyokap gua nih. Diteransfer duit sekitar 150 lah. Duit gua hilang. Pas mau mesin makanan malem. Padahal tuh duit ibaratnya buat rame-rame. Kasian juga orang lain makan. Gua hilang. Gua tanyain satu-satu. Ternyata ada dia pelakunya. Oke. Langsung gua ibaratnya hilang. Emosi? Emosi segala macem. Keras kepala. Gua langsung gua tusuk bang palanya bang. Pakai pulpen. Pakai pulpen? Iya. Apanya lu tusuk? Ubun-ubunnya bang. Sini? Iya. Terus? Dia berada-ada arah. Pasti lah. Iya berada-ada arah. Kali yang ketemu gua, setiap ketemu gua sawan bang. Enggak bentar. Lu tusuk terus itu dia gimana? Kayak mau hampir kejang-kejang bang. Pucat mukanya langsung. Sampai dalem? Sampai bener-bener nancep bang. Pulpen hilang? Enggak pulpennya bener-bener nancep. Kayak kubolu. Kayak mau cip lilin. Kayak gitu. Hilaf tuh lu? Iya gue ngakluin itu bertiga sama temen gua. Karena dia nyolong itu lu kan? Iya. Nyolong duit. Terus? Terus itu udah tuh. Gue dipanggil malemnya. Karena kasus itu. Kejadiannya? Siang. Kejadiannya sore. Sore. Malemnya dipanggil tuh. Aikan malemnya dipanggil. Amob tugas? Amob tugas. Terus? Dipindahin lah kamar gua ke kamar selfie. Celticus. Udah tuh gua dipindahin. Sendiri? Gue bertiga kan ngelakuin bertiga. Oh tiga-tiganya? Ini tiga orang ini temen lu? SPK gua satu. Satunya lagi temen bang. Temen dalem. Temen dalem? Udah sohib banget. Ya sohib banget lah. Ibarat ada kental banget. 11 bulan disitu ya? Terus? Gua tuh nongkrong sama dia di dalam segala macem lah. Di Cinerai tuh ada kegiatan-kegiatan ga sih? Ada kegiatan. Ngapain? Kayak.. Ini bang. Kayak.. Ya paket saya. Hmm. Gua lu Cinerai paket saya doang sih bang. Kegiatannya. Paket saya itu bapain? Sekolah. Sekolah. Paket saya yang putus-putus sekolah disitu. Salurinnya. Oke terus? Dipindahin ke Celticus. Terus? Gua dipindahin Celticus. Besok paginya tuh. Tumen-tumenan. Dokter. Berobat. Suruh tangan-tangan nih. Gua baca dong otomatis. Kok penerbangan. Gua dibuang. Pindahin lapas lah baratnya. Oke. Pindahin lapas kan salemba. Salemba. Terus? Gua di.. Di Celticus. Selama Celticus kan juga Celticus minta tidur bang. Ya.. Gimana cuy? Gua kan gatau nih. Sepetak doang bang. Tidur ya begitu doang mau tidur. Cuma selanjuran doang. Berdiri? Duduk. Duduk? Iya. Bertiga? Bertiga bang. Sepetak bertiga? Bertiga. Makanannya gimana kalo disitu? Ya mau ga mau nikmatin aja bang. Nasi udah jadi bubur. Gimana caranya bubur itu enak ya nikmatin bang. Awalnya ga bisa makan pasti kan lu? Iya. Akhirnya karena lapor lu sikat. Gimana cara bertahan hidup di dalam bang. Terus lu dilempar ke Salemba sendiri? Bertiga-tiga bang gua. Tiga-tiga nya? Lempar tuh semua terbangan di.. Ikut dari Cinerik ke Salemba sekitar 15 orang. Tapi yang bermasalah gua bertiga dipisahin tuh di Celti. Yang lain-lain di Penaling. Gua di Celti. Itu gua di.. Di Salemba tetep di Celti? Di Celti. Tiga-tiganya? Baik banget bang ibaratnya. Ini kita nih ruangan kayak gini nih. Udah itu atap bener-bener angin semua masuk bang. Kita tidur kayak di asfal. Tidur di asfal. Terus? Bantalnya kita pake ini. Kadang-kadang pake aqua botol yang gede tuh. Isi air itu pantal pake gitu. Ya terus? Udah tuh. Kita tidur pake segitu. Gantian kalo misalkan ada masuk angin. Dikerokinnya kadang-kadang pake sabun. Pake air sabun. Udah kalo ada masuk angin. Udah tuh cerita panjang lah. Tiga bulan lah turun nih. Nggak bentar. Pas lu ngebunuh orang. Ya. Yang dari apa namanya? Yang mati tuh orangnya. Itu berapa bulan? Berapa tahun lu kena? Kenapa tahun bang? Kenapa tahun? Terus abis itu? Berjalan 11 bulan. 11 bulan. Pindah enak kesal lembak. Enggak. Berjalan 11 bulan lu nusuk nih. Nambah dong otomatis? Nambah dong. Letter F lah sebutannya. Letter F? Iya. Terus nambah berapa? Nambah cuman ibaratnya otomatis ngejalanin. Aturannya dapet remisi di dalam. Ini nggak dapet remisi. Jadi letter F. Remisi karena? Karena pemotongan perilaku. Perilaku baik? Iya perilaku baik. Ada potongan-potongan setahun nih. Oke. Karena perilaku gua ibaratnya. Melanggar lah. Melanggar batas. Maka ditambah bang. Nggak dapet. Jadi total? Total 26 gue jalanin. 2 tahun 6 bulan? 2 tahun 6 bulan. Sama di Salemba? Sama Salemba. Terus Salemba gimana cerita Salemba? Terbang Salemba. Gua turun selfie selama 3 bulan. Hmm. Nah situ taunya udah ada temen-temen gua juga bang. Ada kawan-kawan gua lama yang keluar pada masuk. Dikenal lah. Ketemu. Masuk santri ceritanya. Oh di Salemba santri? Ada gua masuk santri. Dari situ gua masuk santri. Sholat ngaji. Sholat ngaji. Udah mulai tuh. Arti gua udah mulai. Udah mulai. Udah mulai. Udah capek kayak gini. Udah semacam. Udah. Udah mulai berubah lah gua lah. Udah gak mau macam-macam lagi udah. Keluar tuh akhirnya. 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan. Di tahun 2022. 2022. Itu kan berarti kan balik lagi ke rumah. Balik ke rumah nih. Berarti gak ada. Kan keluarga lu tau lu tawuran. Pokoknya udah dibilangin masih bubel juga. Diusir gak lu dari rumah? Enggak bang. Setelah dari situ? Enggak. Tetep terima dengan baik bang. Terus? Udah gua. Gua balik nih bebas. Udah. Kayak dianggap anak aja. Intinya jangan ngulangin lagi. Jangan coreng nama keluarga lagi lah ibaratnya. 2022. 2022 itu. Setelah dari situ lu masih ngelakuin itu lagi? Enggak sama sekali? Masih. Ibaratnya masih nonton nih. Ibaratnya nonton nih. Nontonin. Makin ngeri bang. Disini makin ngeri. Ibaratnya ngeliatnya udah elinu. Pas gua bener-bener tau batu. Pas gua waktu itu balik. Nongkrong. Lu nongkrongnya di tempat yang sama kan nih? Beda. 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 Karena kalo menurut gua kalo nongkrong di tempat yang sama lu bakal balik ke tempat itu lagi. Bakal terjun lagi. Hmm. Nongkrongnya beda. Gua nongkrong di tempat teman gua lah. Ibaratnya biasa bocah-bocah gaming lah. Oke. Iya. Terus? Gua nongkrong sama ada ada orang. Gua balik nongkrong nih sekitaran jam 2 lah. Oke. Gua balik ke rumah. Gua ga sengaja liat nyokap gua lagi sholat nangis. Disitu hati gua udah mulai kesentuh. Tiba-tiba. Hati gua mulai kesentuh paginya gua diomongin sama nyokap gua akhirnya. Mau sampai kapan begini terus. Gak kasihan sama orang tua. Setelah lagi ada orang tua nikmatin gitu. Oh udah mulai dari situ bang. Gua udah mulai. Pikiran gua udah mulai berubah segala macam. Itu berapa lama setelah keluar? Itu sekitar 5 bulan bang. 5 bulan setelah keluar. Karena lu masih ada pengenan. Masih agresif lah. Masih agresif. Sikap di dalem masih brutal banget. Dari situ baru udah mulai agak pelan-pelan berubah. Tapi kan lu di dalem di salemba tuh sholat ngaji. Pas di rumah ngelakuin itu juga? Ngelakuin bang alhamdulillah. Ngelakuin juga. Tapi masih adrenalin masih tinggi nih? Masih tinggi. Masih pengen? Masih pengen. Masih diajak-ajak? Masih diajak. Terus akhirnya ngeliat nyokap. Liat nyokap. Udah stok langsung. Udah hati langsung ngesentuh. Disitu udah lah. Itu ada kerjaan kayak gitu segala macam nih. Kayak aku yang grep nih. Udah. Iya. Mau gak mau saya ngejalanin dulu. Sementara saya jalanin. Biar orang tua seneng aja dulu. Iya. Sampai sekarang bang. Sampai sekarang? Iya. Udah. Sekarang masih diajak-ajak? Udah kagak sih bang. Udah gak mau bang. Udah gak mau. Udah gak mau. Tapi temen-temen tongkrongan lu yang dulu. Yang bareng-bareng sama lu berarti udah gak sama sekali. Udah kagak. Udah berada kerja semua bang. Kan kalo kayak gitu kan tongkrongan reinkarnasi tuh. Pasti masih ada bocil-bocilnya nih. Iya. Yang baru masih tinggi-tingginya. Itu gimana? Banyak bang. Ada juga yang ngumpur-ngumpurin buat untuk kita-kita orang keluar lagi. Tapi kan kita kan pemikiran dewasa sekarang. Tapi berarti lu nongkrongan masih sama temen-temen lu yang lama ini? Ibaratnya kita beda tongkrongan bang. Jadi kalo setelah kita pulang dari nongkrongan di luar nih. Kita otomatis balik ke kampung ketemunya orang-orang itu lagi. Pasti dia negor kita. Pasti kita udah ajak. Nah kita sepintar-pintar kita aja sih. Ngegocek tuh bocah. Oh gitu? Iya. Lu senior nih. Iya. Kalo lu nolak aja gimana? Yaudah tetep jalan. Dia mandiri. Tapi kan ibaratnya. Ibaratnya. Tapi masih bacot. Masih ngajak terus. Iya masih ngajak terus. Udah gue dengan satu kata. Udah lu duluan aja nanti gue nyusul. Gitu bahasa lu. Buat menghindari itu. Iya menghindari. Karena lu udah gak mau nih sampe sekarang. Udah gak mau. Sampai sekarang masih kayak gitu. Masih diajak-ajak. Udah kagak sih sebenernya. Nah pas udah kayak marah waktu itu tuh ngajak gue gocek kayak gitu. Duluan aja. Padahal gue tidur di rumah. Gue gituin terus bang. Setelah beberapa. Ini berarti terakhir. Dua ribu. Eh berapa? Udah berapa lama nih? Setahun lebih ya? Lu keluar. Ini bang. Bulan ini. Juli nih. Setahun ini. Setahun ini. Tanggal 12. Masih ada. Ya bisa dibilang lu bunuh orang nih. Orang yang. Ya samalah kayak lu. Dulu Tauran atau segala macem. Tapi kan ini. Nyawa nih. Ada gak sih yang menghantui lu. Kayak. Gue pernah ngebunuh orang nih. Sampai sekarang masih ada rasa itu gak sih? Oh digentayangin. Bukan digentayangin. Maksudnya ada rasa. Kasian. Kasian. Penyesalan atau apa. Gara-gara kan lu. Dalam pikiran lu gak bisa. Gak bisa lepas nih menurut gue. Iya. Karena lu pernah ngebunuh. Orang. Enggak bang. Gini ya. Sebelum gue bebas nih. Pas. Haul korban 2 tahun. Gue digentayangin bang. Sakit. 2 tahun dia meninggal? Iya. Dari situ tuh. Lu masih inget mukanya? Masih bang. Apa sekarang? Apa sekarang? Nah itu maksud gue. Terus? Gue digentayangin sebelum gue bebas. Di bulan Februari tanggal 20. Kayak gimana? Lu mau tobat atau gue cekek? Kata dia gitu. Dateng. Gampang. Itu gue sakit langsung 4 hari. Pas lu di sel tikus ini? Itu udah turun. Di santri. Pas di santri. Oke terus? Gue gak mau makan segala macem. Gue masih mikirin takut. Ada lah. Guru ngaji gue. Yang biasa. Yang belajar ikro. Al-Quran. Gue sharing nama dia. Segala macem. Kirim al-fateha. Udah tuh gue. Obatin segala macem. Baru tuh gue udah. Ibaratnya. Udah lah. Gue sampai sini udah ngirimin al-fateha mulu sama dia. Pas gue bebas ini. Belum sempet bang. Mau kemana? Kejar ke kuburan al-marhum. Takutnya. Warga korban ngeliat gue udah bebas. Ngusut lagi. Tapi lu berarti sampai sekarang belum ketemu warga korban? Tapi kalau misalkan al-fateha. Alhamdulillah bang. Kirim dulu bang. Tapi lu tau emang. Tempat dimakamin. Gak tau kan? Tau bang. Oh tau. Dari? Dari temen gue bang. Jadi temen gue. Temennya dia juga. Banyak temen gue di daerah situ juga. Tapi suatu saat lu bakal ke sana? Bakal ke sana bang. Sampai sekarang masih mengantui lu? Enggak. Udah kagak sih. Pasti pores awal-awal doang bang. Kayak ada truk sakit-sakit minta tolong segala macem. Dari situ gue udah takut dah. Oke kalo bisa muter waktu nih. Lu balik lagi ke jaman lu 1SMA. Iya. Ada gak? Apa namanya? Lu pengen ngerubah diri lu biar gak ngelakuin hal itu sampai lu akhirnya masuk? Mau banget bang. Mau? Mau banget. Lu gak bakal nongkrong di tempat itu? Iya. Nisel. Nisel. Itu semua yang kita sayang itu hilang bang. Cabut. Bener. Yang gue alamin begitu bang. Oke pertanyaan terakhir dari gue. Saran atau masukan ke anak-anak muda jaman sekarang? Karena lu udah ngerasain. Iya. Jangan sampai nih anak-anak sekarang ngerasain apa yang lu rasain. Makanya udah gak usah gitu-gitu. Ada gak saran? Ada bang. Buat anak-anak muda sekarang? Mudah berkelana, tua bercerita bang. Mudah berkelana, tua bercerita. Sigit. Oke. Terima kasih Mas Sigit udah hadir di acara gue. Mabar Mereka Bicara. Ini ntar ditonton ya. Sabtu depan lah. Oke Sobat Forum. Terima kasih udah nonton Mabar Mereka Bicara dengan Mas Sigit. Sampai ketemu di Mabar selanjutnya dengan arsumber dan arsumber yang lain. Oke. Thank you Mas Sigit. Sub indo by broth3rmax